Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 23 Umat mendengarkan hukum Taurat Kemudian Raja Yosia memanggil semua tua-tua di Yehuda dan Yerusalem untuk datang dan bertemu dengan dia. Raja pergi ke Ba'i Tuhan, semua orang Yehuda, orang yang tinggal di Yerusalem, para imam, orang Lewi, dan semua orang, baik orang penting maupun yang tidak penting, pergi bersama Yosia. Yosia membacakan bagi mereka semua perkataan yang tertulis dalam Kitab Taurat yang telah ditemukan dalam Ba'i Tuhan. Kemudian Raja berdiri di tempatnya. Ia membuat perjanjian dengan Tuhan. Dia berjanji mengikuti Tuhan dan menaati perintahnya, hukum, dan peraturan. Dia berjanji menaati dengan seluruh hati dan jiwa. Ia berjanji menaati perkataan dalam perjanjian yang tertulis dalam buku itu. Semua umat berdiri untuk menunjukkan bahwa mereka setuju mengikut perjanjian itu. Raja memerintahkan Imam Agung Hilkiah, imam-imam lainnya, para penjaga pintu, untuk mengeluarkan dari Ba'i Tuhan semua peralatan yang telah dibuat untuk memuja Bapak, Asherah, serta bintang-bintang di langit. Kemudian ia membakarnya di luar kota Yerusalem di lapangan Lebah Kidron dan abunya dibawa ke Betel. Raja Yehuda memilih beberapa orang biasa melayani selaku imam. Imam-imam palsu itu membakar kemenyan di tempat-tempat tinggi di setiap kota Yehuda dan semua kota sekitar Yerusalem. Mereka membakar kemenyan untuk menghormati Ba'al, matahari, bulan, kumpulan bintang-bintang, dan semua bintang di langit. Yosya menghentikan imam-imam palsu itu. Yosya memindahkan tiang Asherah dari Ba'i Tuhan dan membawanya ke luar kota ke Lembah Kidron dan membakarnya di sana. Ia menumbuk bagian yang terbakar itu sehingga menjadi abu dan menaburkannya ke atas kuburan rakyat biasa. Raja membongkar kamar-kamar pelacuran kaum lelaki yang terdapat di dalam Ba'i Tuhan. Kamar-kamar itu juga dipergunakan oleh perempuan dengan membuat tenda kecil untuk menghormati Dewi Palsu Asherah. Pada waktu itu, imam-imam tidak membawa kurban ke Yerusalem dan mempersembahkannya di atas mezbah Tuhan dalam rumahnya. Para imam tinggal di kota-kota di seluruh Yehuda dan mereka membakar kemenyan dan memberikan persembahan di tempat-tempat tinggi di kota-kota itu. Tempat-tempat tinggi terdapat di mana-mana, mulai dari Geba sampai ke Beersheba dan para imam memakan rotinya yang tidak beragi di kota-kota itu bersama orang biasa. Tetapi Raja Yosia membinasakan tempat-tempat tinggi dan membawa imam-imam ke Yerusalem. Yosia juga membinasakan tempat tinggi yang terdapat di bagian kiri gerbang Yosua. Yosua adalah pemimpin kota itu. Tovet ialah tempat di lembah Ben-Hinom di mana orang membunuh anak-anaknya dan membakarnya di atas mezbah untuk menghormati Dewa Moloch. Yosia merusakkan tempat itu sehingga orang tidak dapat lagi memakainya. Pada masa lalu, Raja-Raja Yehuda menempatkan beberapa kuda dan kereta perang dekat jalan masuk baik Tuhan. Berdekatan dengan kamar seorang pejabat penting yang bernama Nathan Melech. Kuda dan kereta perang adalah untuk menghormati Dewa Matahari. Yosia memindahkan kuda serta membakar kereta perang itu. Pada masa lalu, Raja-Raja Yehuda membangun mezbah di atas atap bangunan Ahas. Raja Manashe juga telah membangun mezbah di kedua pelataran baik Tuhan. Yosia membinasakan semua mezbah dan membuang pecahannya ke dalam lembah Gidron. Pada masa lalu, Raja Salomo membangun beberapa tempat tinggi di bukit kehancuran dekat Yerusalem. Tempat tinggi terdapat di bagian selatan bukit itu. Raja Salomo membangun satu dari tempat-tempat itu untuk menghormati Ashtorek, Dewi Kejijian yang disembah orang Sidon. Dia juga membangun satu untuk menghormati Kamos, Dewa Kejijian yang disembah orang Moab. Dan Raja Salomo membangun satu tempat tinggi untuk menghormati Milkom, Dewa Kejijian yang disembah orang Amon. Raja Yosia merusakkan semua tempat penyembahan itu. Raja Yosia memecahkan semua tugu peringatan dan tiang-tiang Asherah. Dan sesudah itu, dia menyerahkan tulang-tulang manusia ke atas tempat itu. Yosia juga merubuhkan mezbah dan tempat tinggi di Beto. Yerubeam, anak Nebat, telah membangun mezbah itu. Yerubeam membuat Israel berdosa. Yosia merubuhkan kedua-duanya, mezbah dan tempat tinggi. Yosia memecahkan batu mezbah hingga berkeping-keping. Ia menumbuknya sampai menjadi debu dan dia membakar tiang Asherah. Yosia memandang kesekelilingnya dan dia melihat kuburan di gunung. Ia menyuruh orang mengeluarkan tulang-tulang dari kuburan itu, lalu dibakarnya di atas mezbah itu. Dengan cara itu, Yosia merusakkan mezbah. Abdi Allah memberitahukan hal itu ketika Yerubeam berdiri di samping mezbah pada pesta itu. Yosia memandang kesekeliling dan dia melihat kuburan Abdi Allah. Yosia mengatakan, Orang di kota itu berkata kepadanya, Itulah kuburan Nabi Allah yang datang dari Yehuda. Abdi Allah itu telah mengatakan tentang perbuatanmu terhadap mezbah di Betel. Ia mengatakan hal itu dahulu. Raja mengatakan, Biarkan Abdi Allah itu sendirian. Jangan pindahkan tulang-tulangnya. Jadi, mereka meninggalkan tulang-tulangnya dan tulang-tulang Nabi yang berasal dari Samaria. Yosia juga merusakkan semua baik di tempat tinggi di kota-kota Samaria. Raja-raja Israel telah membangun baik itu. Dan hal itu telah membuat Tuhan sangat marah. Yosia membinasakan baik-baik itu sama seperti yang dilakukannya di Betel. Yosia membunuh semua imam dari tempat tinggi yang ada di Samaria. Ia membunuh imam-imam di atas mezbah dan membakar tulang-tulang manusia di atas mezbah. Sehingga mereka tidak dapat lagi memakainya. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Orang Yehuda merayakan Pascah. Kemudian Raja Yosia memberi perintah kepada seluruh bangsa. Katanya, rayakanlah Pascah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian. Perayaan Pascah seperti itu tidak pernah lagi diadakan sejak para hakim memerintah atas Israel. Tidak ada perayaan Pascah sebesar itu pada masa pemerintahan Raja-Raja Israel dan Raja-Raja Yehuda. Mereka merayakan Pascah bagi Tuhan di Yerusalem pada tahun ke-18 pemerintahan Raja Yosia. Yosia membinasakan para dukun, tukang tenung, dewa-dewa rumah, berhala, dan segala macam benda yang menjijikan pujaan manusia di Yehuda dan Yerusalem. Semua tindakan Yosia dilakukannya untuk mematuhi yang tertulis dalam kitab yang telah ditemukan Hilkiah dalam baik Tuhan. Sebelum Yosia, tidak ada seorang Raja seperti dia yang kembali untuk mengikut Tuhan dengan segenap hatinya, segenap jiwanya, dan segenap kekuatannya. Tidak ada Raja yang menuruti semua Taurat Musa seperti Yosia. Tidak ada lagi Raja lain yang seperti Yosia sejak waktu itu. Namun, amarah Tuhan tidak berhenti terhadap orang Yehuda. Ia masih marah terhadap mereka atas segala sesuatu yang telah dilakukan Manashe. Tuhan berkata, Aku telah memaksa Israel meninggalkan negerinya. Aku akan melakukan hal yang sama terhadap Yehuda. Aku akan menyingkirkan Yehuda dari pandanganku. Aku tidak akan menerima Yerusalem. Ya, aku telah memilih kota itu. Aku bicara tentang Yerusalem ketika aku mengatakan, Namaku akan berada di sana. Namun, aku akan membinasakan rumahku yang ada di tempat itu. Semua perbuatan yang dilakukan Yosia tertulis dalam sejarah Raja-Raja Yehuda. Kematian Yosia Selama pemerintahan Yosia, Fir'aun Neho, Raja Mesir, Pergi memerangi Raja Ashur di Sungai Efrat. Yosia pergi menemui Neho di Megiddo. Fir'aun melihat Yosia lalu membunuhnya. Para pegawai Yosia mengangkat mayatnya ke dalam kereta perang Dan membawanya dari Megiddo ke Yerusalem. Mereka mengubur Yosia di dalam kuburannya sendiri. Kemudian rakyat biasa membawa Yohahas, Anak Yosia, dan meminyakinya. Mereka mengangkat Yohahas menjadi Raja Yang Baru. Yohahas berumur 23 tahun ketika menjadi raja Dan memerintah di Yerusalem selama 3 bulan. Nama ibunya Hamutal, Anak Yeremia dari Libna. Ia melakukan perbuatan yang salah menurut Tuhan, Sama seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Fir'aun Neho memenjarakan Yohahas di Riblah. Di negeri Hamat, Sehingga dia tidak dapat memerintah di Yerusalem. Dan kepada Yehuda, Dibebankan pembayaran pajak sebesar 3.450 kg perak dan 34,5 kg emas. Fir'aun Neho mengangkat Eliyakim, Anak Yosia, menjadi Raja Yang Baru. Ia menggantikan Yosia, ayahnya. Fir'aun Neho mengubah namanya menjadi Yoyakim. Dan Fir'aun Neho membawa Yohahas ke Mesir. Dan disanalah Yohahas mati. Yoyakim menyerahkan emas dan perak kepada Fir'aun. Tetapi Yoyakim menagih pajak dari rakyat biasa dan memakai uang itu untuk diberikan kepada Fir'aun Neho. Setiap orang membayar kewajibannya dengan perak dan emas. Dan Raja Yoyakim memberikan uang kepada Fir'aun Neho. Yoyakim berumur 25 tahun ketika menjadi Raja dan memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Nama ibunya Zebida, anak Fedaya, dari rumah. Yoyakim melakukan yang salah menurut Tuhan, sama seperti perbuatan nenek moyangnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.